nanti warnanya tuh tetep cantik hijau lihat teman-teman cantik kan warnanya tetep hijau ini tuh air dingin ya sudah jadi gurame goreng sambal matah lalapnya daun singkong mari makan teman-teman halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya selamat siang lama sekali saya tidak bikin vlog nggak bikin video karena HP saya habis hilang bukan hilang ya jadi keselip kemana gitu mungkin si dede bawa kemana terus apa nggak ada suaranya HPnya jadi susah dicarinya dan kemarin malam itu baru ketemu ternyata di bawah di bawah kasur mungkin si dede itu kerjaannya ya makanya saya udah satu minggu nggak vlog bikin vlog nah hari ini saya sempatkan buat bikin ah dede kasih mama jeruk mau jeruk teman-teman sekarang Taiwan tuh hujan terus ya jadi saya nggak bisa kemana-mana dari pagi tuh hari ini juga Allah maaf maaf hujan terus itu deh teman-teman ini suasana di sini ya teman-teman tuh hujan hujannya nggak besar tapi dari pagi nggak berhenti-berhenti kelihatan nggak sih di bawah ini saya nggak bisa keluar rumah teman-teman pohon cabai saya ada berapa biji buahnya 1 2 3 4 ada 4 ini juga daun singkong nah teman-teman hujan ya hujan terus jadi saya cuma terkurung di dalam rumah kita cuci dulu daun singkongnya teman-teman ya mau saya rebus saya sudah rebus air tunggu sampai benar-benar mendidih di sini saya tambahkan sedikit garam ya teman-teman biar nanti hasil rebusan daun singkongnya tuh cantik terlihat sangat hijau nah ini udah mendidih sekali ya teman-teman jadi kita bisa masukkan daun singkongnya sengaja saya nggak potong-potong dipetikin kecil-kecil gitu ya buat lalap nanti biar tidak tidak apa ya namanya kalau terlihat panjang-panjang itu kelihatannya tuh enak gitu kita diangkat dulu wow warnanya cantik sekali udah mateng kayak ini tuh udah matang teman-teman warnanya juga cantik ya nah kalau saya ya setelah seperti ini tuh langsung saya angkat terus saya masukkan ke air terus saya disini udah siapkan air dingin saya masukkan langsung jadi nanti warnanya tuh tetep cantik hijau lihat teman-teman cantikan warnanya tetep hijau ini tuh air dingin ya teman-teman nah ini dia teman-teman hasilnya daun singkongnya udah selesai dan saya juga mau goreng ikan ini akan mujar ya teman-teman udah saya bersihkan saya siangi dan nanti mau saya goreng dan juga saya mau nyambah ini dia harusnya sambalnya sambal matah ya sambal mentah cuma karena ini saya nggak punya cabai keriting yang kecil pakenya itu lombok ini tuh lomboknya cabai besar jadi ini kan agak-agak wangur baunya tuh agak languk gitu ya jadi mau saya rebus dulu sebentar aja tapi ini daun jeruknya mau saya pakai mentah aja biar seger sama tomatnya teman-teman ini buat sambalnya jadi menu saya hari ini makan siang saya adalah ikan mujair goreng lalap daun singkong sama sambal mentah nah ini karena ikannya besar ya teman-teman jadi saya minyaknya itu pakai minyaknya agak banyak minyaknya ini buat goreng ikannya dan disini saya juga sedang mendidihkan air buat merebus cabainya ini ikannya tuh besar sekali ya teman-teman lihatin ukurannya ini kayaknya satu kilo ada deh minyaknya udah airnya sudah mendidih saya mau masukkan dulu bawangnya tapi bentar aja ya teman-teman karena saya pengen tekstur mentah gitu makannya pengen mentah jadi cuma di kayak dicukar ke air panas aja gitu nah ini cuma beberapa detik aja ya untuk cabai merah juga nah kalau untuk cabai hijau nya saya agak lama dikit ya soalnya susah kalau ngerebusnya bukan susah ngerebusnya ya teman-teman jadi susah nguleknya gitu nah sepertinya udah seperti ini aja saya matikan kompornya ya teman-teman sekarang saya mau masukkan daun jeruk yang udah saya potong-potong seperti ini ya teman-teman biar mudah biar mudah dan sekarang tuh si dede lagi reluel jadi saya sambil jendong dede udah udah seperti ini aja ya teman-teman kayaknya udah nah lalapnya dan ini ikannya sudah matang tadi karena ukurannya terlalu besar ya teman-teman jadi agak susah ngorengnya tapi akhirnya matang juga tada sudah jadi gurame goreng sambal matah lalapnya daun singgong mari makan teman-teman jadi yeay sekarang diberikan makan mari makan teman-teman ini 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 yang lewat teman-teman si dede bilang amin ya Allah sambalnya enak apa ya ternyata semuanya Daun nyeruknya terahak Sambal ragenya Semuanya daging Sambalnya Hmm Masak 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 Mama yang makan, dadi yang bilang mantap Hmm 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 Sayangnya Mama Hmm 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 Enak sekali teman-teman Masya Allah Hmm 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 Even Hmm Hmm Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!